Kantor Imigrasi merupakan unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan. Kantor Imigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah kerjanya yang berasaskan empat fungsi keimigrasian yaitu memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, dan keamanan negara, serta fasilitator pembangunan. Oleh karena itu, menurut Peraturan Mentari Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi. Salah satu fungsi kantor imigrasi yaitu pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan. Hal ini sesuai dengan tata nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu pasti, profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hendres Tewan, selaku Kepala Kantor Imigrasi kelas 2 TPI Singaraja, beserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan ke-6 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Provinsi Bali tahun 2023. Bersama ini, izin menyampaikan laporan implementasi aksi perubahan yang telah saya buat. Ada pun yang menjadi latar belakang saya mengambil aksi perubahan ini adalah yang pertama bahwa Kantor Imigrasi kelas 2 TPI Singaraja merupakan salah satu unit pelaksanaan teknis Kementerian Hukum dan Hak yang memiliki tugas dan fungsi salah satunya melakukan pelayanan pemberian paspor. Di mana pelayanan pemberian paspor ini tidak bisa terlepas dari pelayanan atau pengguna layanan dari golongan prioritas yang terdiri dari ibu hamil, balita, lansia, dan dari golongan disabilitas. Untuk itu, saya mengambil aksi perubahan ini karena saya juga menilai bahwa layanan terhadap golongan prioritas tersebut masih belum dilaksanakan secara optimal pada Kantor Imigrasi Singaraja. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya mencoba mengambil aksi perubahan dengan judul Si Raja Satu Hati yang berarti Imigrasi Singaraja siap membantu hari Anda dengan sepuluh hati. Di mana nantinya bagi Anda para pemohon paspor dari golongan prioritas akan kami berikan bantuan langsung petugas piket layanan prioritas yang nantinya akan membantu Anda dari mulai kedatangan sampai dengan kepulangan dan dari mulai menuliskan berkas sampai dengan proses sidik jari. Dalam mewujudkan pelayanan paspor terhadap golongan prioritas, dalam hal ini ibu hamil, balita, lansia, maupun golongan difabel yang lebih optimal. Seluruh jajaran Kantor Imigrasi Singaraja Bahu membahu bekerja sama untuk mewujudkan aksi perubahan ini. Dikarenakan aksi perubahan ini perlu peran aktif lintas seksi dan bagian yang ada pada Kantor Imigrasi. Di samping itu Kantor Imigrasi Kelas 2 PP Isingaraja juga bekerja sama dengan Ban BIO Isingaraja sebagai mitra kerja untuk meningkatkan pengetahuan dan skill para pegawai dalam hal pelayanan prima. Laporan implementasi aksi perubahan ini mengiputi tujuan jangka pendek yang terdiri dari Milestone 1 Pembentukan Tim Efektif Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 5-6 Oktober tahun 2023 yang terdiri dari Rapat Pembentukan Tim Efektif yang nantinya Tim Efektif inilah yang akan membantu proyek ladder dalam mewujudkan aksi perubahannya dan menghasilkan SK Tim Efektif yang terdiri dari Tim Teknologi Informasi yang bertugas membuat menu antrian, membuat video laporan implementasi, membuat video hasil uji coba aksi perubahan dan membuat link feedback pengguna layanan. Tim Perumus Kebijakan yang bertugas menyusun dan membuat SKIP aksi perubahan dan ISMOP aksi perubahan. Tim Pelaksana yang bertugas melaksanakan uji coba aksi perubahan. Tim Monitoring dan Evaluasi yang bertugas menawasi dan men-evaluasi jalannya uji coba aksi perubahan. Dan Tim Sosialisasi yang bertugas membuat konten sosialisasi aksi perubahan pada media sosial kantor imigrasi Singaraja yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Imigrasi untuk selanjutnya dilaksanakan pembagian tugas masing-masing tim. Selanjutnya Milestone kedua yaitu membuat menu baru antrian layanan prioritas. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 9 Oktober tahun 2023. Berdasarkan hasil rapat antara Project Leader dengan Tim Teknologi Informasi diputuskan untuk menambahkan menu antrian baru pada sistem antrian pelayanan paspor dan dalam waktu satu minggu penambahan menu antrian baru khusus golongan prioritas sudah bisa terwujud. Milestone ketiga membuat jadwal piket pendamping. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 16 sampai 20 Oktober tahun 2023. Hal ini harus dilakukan karena aksi perubahan Siraja Satu Hati akan bisa terlaksana dengan baik dan lancar jika didukung oleh semua seksi. Milestone keempat membuat surat keputusan kepala kantor terkait aksi perubahan Siraja Satu Hati. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 23 sampai 27 Oktober tahun 2023. Di mana dalam kegiatan ini, Project Leader bersama Tim Berumus Kebijakan menyusun dan membuat surat keputusan kepala kantor imigrasi terkait aksi perubahan Siraja Satu Hati sehingga menghasilkan output berupa SKK KANIM. Milestone kelima membuat SOP layanan Siraja Satu Hati. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober sampai 3 November tahun 2023. Dalam penyusunan SOP ini dilakukan sebanyak 3 kali rapat dari mulai rapat penyusunan, rapat pembahasan, dan rapat finalisasi SOP layanan Siraja Satu Hati sehingga dalam turun waktu tersebut menghasilkan SOP layanan Siraja Satu Hati. Milestone 6, Pelatihan Pelayanan Prima yang baru dapat dilaksanakan pada tanggal 11 November dan tanggal 21 November tahun 2023. Di tanggal 11 November, Kantor Imigrasi Singaraja mendapat undangan dari Kantor Bupati Karangasem untuk mengikuti kegiatan Capaciti Building Pelayanan Prima. Dan di tanggal 21 November, baru bisa diadakan sosialisasi pelayanan prima oleh pihak Bank BIRI Singaraja yang dihadiri oleh proyek leder beserta seluruh pegawai. Hal ini dilakukan sebagai upaya dari Kantor Imigrasi Singaraja meningkatkan kemampuan memberikan pelayanan prima kepada semua pemohon. Milestone 7, Tahapan Uji Coba Aksi Perubahan Siraja Satu Hati Sebelum adanya Siraja Satu Hati yang berlangsung selama rentam waktu 13 sampai 24 November tahun 2023. Pemohon datang untuk proses pembuatan paspor untuk bayi. Termohonan paspor untuk bayi berusia 2 bulan. Pememberian formulir dari petugas imigrasi, pemohon tanpa kewalahan mengurusi berkas sambil menggendong bayi. Pemohon melakukan semua melengkapi berkas tanpa dibantu. Pemohon juga menggunakan antrian biasa dan mengantri bersama pemohon lain. Pada saat pengambilan foto bayi, juga pemohon tanpa kesulitan untuk menanganinya seorang diri. waktu yang dibutuhkan sekitar 1 jam 30 menit. Setelah ada Siraja Satu Hati, terdapat petugas piket yang menyambut pemohon dari parkiran dan mengarahkan untuk masuk sesuai dengan permohonan keimigrasian yang ingin dilakukan pemohon. Petugas piket juga membantu menuliskan formulir dari pemohon golongan prioritas. Pemohon pada golongan prioritas mengambil nomor antrian yang berbeda sehingga mendapat pelayanan yang lebih cepat dan tidak perlu mengantri dengan pemohon lain. Petugas piket segera menyerahkan dan berkas pemohon golongan prioritas agar segera diproses oleh petugas. Pada saat verifikasi berkas pun, petugas senantiasa menemani pemohon golongan prioritas dan sigap untuk membantu. Petugas piket senantiasa menunggu dan membantu pemohon sampai proses permohonan paspor selesai dilaksanakan. Total waktu yang dibutuhkan untuk dua pemohon lansia yaitu sekitar 19 menit. Terima kasih banyak. dan dari hasil uji coba didapati data bahwa aksi perubahan Siraja Satu Hati ini sangat efektif memangkas waktu layanan yang sebelumnya memamkan waktu sekitar 1,5 jam menjadi hanya sekitar 20 menit. Milestone ke-8, Rapat Evaluasi Aksi Perubahan Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 27 November sampai 1 Desember tahun 2023 di mana proyek lehedar bersama tim monitoring dan evaluasi melakukan pembahasan terkait apa yang menjadi kendala dalam uji coba aksi perubahan Siraja Satu Hati. Sehingga dapat disimpulkan bahwa aksi perubahan ini sangat layak untuk dilanjutkan karena memiliki dampak cukup signifikan terhadap kualitas layanan paspor khususnya kepada golongan prioritas. Manfaat aksi perubahan ini terbagi atas dua bagian yaitu manfaat internal dan manfaat eksternal. Manfaat internal yaitu seluruh pegawai mendapatkan pelatihan pelayanan prima dari Band BRE sehingga kualitas layanan meningkat. Manfaat eksternal khususnya pemohon dari golongan prioritas merasa sangat terbantu karena proses layanan berlangsung jauh lebih cepat. Padai jangka menengah imigrasi Singaraja berkomitmen melanjutkan aksi perubahan sebagai semodal untuk meraih predikat WBBM dan untuk jangka panjang agar aksi perubahan dapat diterapkan di seluruh Satker Imigrasi Sebali sesuai arahan dari mentor Bapak Baron Iksan selaku Kepala Divisi Keimigrasian Bali. Aksi perubahan telah mendapat dukungan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum swastiastu Namu budaya, salam kebajikan Saya Baron Iksan selaku Kepala Divisi Keimigrasian Provinsi Bali sekaligus mentor dari Adinda Endra Setiawan peserta PKA Angkatan 6 BKPSDM Provinsi Bali. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan permohonan maaf karena saya tidak bisa hadir langsung dikatakan ada urusan dinas yang tidak bisa diwakilkan. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan dukungan penuh saya selaku mentor terhadap aksi perubahan si Raja Satu Hati yang telah dibuat oleh Adinda Endra Setiawan. Semoga aksi perubahan ini dapat dijalankan secara berkelanjutan dan saya akan mendukung jika aksi perubahan ini harus diterapkan di PT. Iksan Demikian yang bisa dapat saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Bravo Kalim Singaranya Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Salam Kebajikan Namo Budaya Saya Pramela Yudidar Pasaribu selaku Direktur Lalumitas Keimigrasian dan pada Direkturat Jenderal Imigrasi mendukung penuh terhadap aksi perubahan si Raja Satu Hati yang dibuat oleh Saudara Endra Setiawan Beliau adalah selaku Kepala Kantor Imigrasi kelas 2 TPI Singaraja yang merupakan peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 6 BKPSDM Provinsi Bali tahun 2023 Semoga aksi perubahan ini dapat dirasakan langsung kegunaan dan manfaatnya oleh masyarakat Salam kami pasti Terus berkarya Kantor Imigrasi kelas 2 Singaraja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bom Swastiastu salam namo budaya selam jatrah untuk kita semua Saya Riza Sahyaman selaku Kepala Kerjasama Negeri Muleleng mendukung penuh terhadap aksi perubahan si Raja Satu Hati yang dibuat oleh Saudaraku Mitra Ku Bapak Endra Setiawan Kepala Imigrasi kelas 2 TPI Singaraja Semoga aksi perubahan ini dapat lebih membantu para golongan prioritas dalam membuat paspor Semangat terus Semangat terus Kepala Imigrasi kelas 2 TPI Singaraja Semoga aksi perubahan ini dapat mengembangkan Berlaku kanim siangaraja Om Swastiastu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kebajikan untuk kita semua Saya Ketutlihadnyana selaku penjabat Bupati Buleleng mendukung penuh terhadap aksi perubahan si Raja Satu Hati yang dibuat oleh Saudara Hendra Setiawan Kepala Imigrasi kelas 2 TPI Singaraja peserta PKA Angkatan 6 BKPSDM Provinsi Bali Semoga aksi perubahan ini dapat berjalan secara berkelanjutan sehingga kantor imigrasi Singaraja senantiasa terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Sekian dan terima kasih Om Santi 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 Om Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kebajikan Demikian laporan implementasi aksi perubahan yang telah saya buat Besar harapan saya Semoga aksi perubahan ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan dapat dilaksanakan di seluruh unit pelaksana teknis imigrasi Sepulau Bali Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati